selamat menikmati ikan gembung 3 ekor cabai rawit hijau cabai rawit merah daun jeruk kalau bisa banyak daun serai nya satu aja bawang putih 10 siung eh bawang merah 10 siung bawang putihnya 2 ada lada dan ada garam sekarang kita mulainya dengan cara menggoreng segumbungnya itu gembungnya itu dimarinet dulu dengan garam dan juga jeruk ya supaya amisnya hilang cara menggoreng jangan dilempar ya ikannya ya kalau dilempar juga malah matang warnanya udah coklat cantik nah sekarang kita mau bikin tri bumbu sambal mata ala enak semua bahan-bahan yang ada ini kita rajang halus-halus oke yang pertama kita rajang halus si bawang merahnya bawang merah semakin banyak semakin enak ya geng ya cabenya cabenya kalau mau pedas seperti saya pakai semuanya cabai rawit tapi kalau misalnya tidak mau rasa pedas pakai cabai keriting aja supaya nggak terlalu pedas atau dimix juga boleh daun jeruknya batangnya itu kita ambil supaya nggak ada rasa pahitnya ya jadi semua dibuang dulu batangnya ya baru nanti digiris tipis digiris tipis di daun jeruknya ya bawang putihnya kita keprek dan kita cincang halus inilah batang serai yang membuat sambal mata itu menjadi khas inilah khasnya yang membuat dia spesial berbeda dengan sambal-sambal yang lain minyak sedikit nggak usah banyak jadi kalau membuat si sambal mata ini bawang putihnya itu kita harus tumis sebentar aja harum-harum keluar wanginya terus apinya nggak terlalu besar terus kita tambahin langsung dengan si seraihnya itu dan juga ini nggak lama kita hanya mengambil panasnya minyak dan harumnya si bawang putih ini saja ya jadi kita nggak sampai gosong gitu ya ini yang kita rajang halus di dalam wadah nah sama putih semua sama daun jeruk inilah bumbu yang tadi kita tumis sebentar ingat lihat ya warnanya nggak sampai gosong masukkan ini sambal mata anti gagal jadi yang kita tumis hanya si bawang putih dan si seraihnya terus kita kasih garam secukupnya aja sesuai selera kita ya baru kita kasih lada ini yang membuat dia juga sedap si lada ini ya pedas-pedas merica gitu eh pedas-pedas merica ini dia terus saya mau coba sedikit ya ini ada bawang selamat menikmati terima kasih selanjutnya dengan resep-resep terbaru dari Inanda terima kasih